Selamat datang kembali dalam Kasih Tuhan dan kita akan membahas pada seri Kotbadi Bukit dan hari ini kita membahas seri kata-kata berbahagia dari Tuhan Yesus dan kita akan selidik bersama-sama di dalam firman Tuhan Matius pasal 5 ayat ketiga dan kita akan menyelidik lebih dalam lagi baik itu perkata ataupun secara berkaitan dengan seluruh isi yang ada di berbahagia ini ada delapan kata berbahagia kita membahas yang pertama dan minggu depan yang kedua dan seterusnya dan kita berusaha untuk mengerti arti sesungguhnya kalau kita tahu bahwa kalimat pertama Yesus mengajar di dunia ini yang ditulis oleh Matius dan terfokus kepada konsep berbahagia jadi sebelum kita belajar bersama-sama dan kita sungguh-sungguh ingin mengetahui apa itu arti bahagia dan tepatnya apa sih bahagia itu nah kita akan masuk dalam doa dan kita mohon pimpinan Tuhan mari kita berdoa Bapak kami bersyukur engkau terus mengawal kami dan juga menyertai kami serta memberikan hati kami untuk terus mencari firmanmu yang kudus dan kau sudah hadir dengan kuasa rohmu dan firman itu terus menuntun kami seperti terang dan firman itu sudah hidup di dalam Kristus yang menjadi daging dan sungguh-sungguh menjadi contoh bagi kami dan jelas dan kami bisa pelajari baik seluruh perkataan pengajaran ataupun tingkah laku dan juga pola hidup daripada Tuhan Yesus sendiri ajaran-ajarannya dan semuanya apa yang sudah Tuhan tuliskan di dalam firman yang kekal dalam perjanjian alam-perjanjian baru dan kami juga hari ini belajar secara khusus Matius Pasal 5 dan pentingnya kotba di bukit bagi orang percaya dan gereja Tuhan sepanjang masa dan berilah kami untuk memiliki terus-menerus rasa haus dan lapar akan firman Tuhan sehingga kami dipuaskan bukan dengan isi dunia ini tetapi dipuaskan dengan kekuatan isi firman Tuhan yaitu Kristus Yesus sendiri firman manusia tolonglah kami dan biarlah Tuhan akan bekerja dan terus memberikan kami hati yang bertumbuh dan hati yang sungguh-sungguh matang di dalam firman Tuhan dan sempurna melalui kasih Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini amin sebelum kita membahas hari ini saya akan mengulang Matius Pasal 5 ayat 1 dan 2 dan kemudian ayat ketiga beberapa waktu yang lalu introduksi minggu yang lalu kita sudah pelajari bagaimanakah Yesus memiliki otoritas dan bagaimana dia mengajar secara khusus sebenarnya adalah kepada murid-muridnya secara khusus walaupun itu kepada orang banyak tetapi ditujukan secara spesial kepada murid-muridnya dan kita tahu bahwa murid-muridnya lah yang mengerti lahasnya ini dan pengajaran rasuli atau rasul-rasul inilah yang mengungkapkan kepada kita dan di dalam tulisan-tulisan injil suratan-suratan dan itu membahas ini semua dan mengurekan ini hidup di dalam injil hidup dalam injil kerajaan Allah ayat yang pertama Matius Pasal 5 ayat pertama ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya jadi jelas disini katakan maka Yesus pun mulai mengajar jadi artinya dia mulai mengajar dia mulai mendidik orang dan bukan hanya memberitahukan bukan hanya mengenal tapi dia mulai mengajar artinya ada satu rutinitas ada satu pengulangan ada satu tanggung jawab yang terus menerus jadi Yesus disini berkotbanya itu secara berseri secara terus menerus dari awal dia kotba di bukit sampai dia mati dan sampai dia berada di atas kayu salib dia mengajarkan ini dan setelah dia bangkit pun dia mengingatkan ajarannya selama 40 hari 40 malam dia bangkit dan menampakkan diri pada 500 murid itu dia mengajar kembali mengulangi mereview semua ajarannya 3 tahun lebih sedikit itu dan dia kemudian mengulang kepada murid-murid selama 40 hari dalam pertemuan-pertemuan mereka dan ini sangat mengejutkan jadi kalau kita lihat dari asas pendidikan Tuhan Yesus sungguh-sungguh pendidik yang sempurna dan di dalam asas kenabian dia nabi yang sempurna jadi kalau boleh dikatakan Yesus lah nabi di atas segala nabi pengajar di atas segala pengajar terus kemudian imam di atas segala imam dan dia raja di atas segala raja dan dia pemimpin di atas segala pemimpin dan dikatakan dia adalah hakim di atas segala hakim dan dia mengajar dengan otoritas yang kuat sekali dan kita bersyukur di hadapan Tuhan dan kita hari ini melihat Yesus mulai berbicara maka Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka arti berbicara disini dalam bahasa aslinya adalah berbicara berbicara itu membuka mulut jadi ini persis seperti dalam perjalanan lama ala berbicara kepada Abraham ala berbicara kepada Nuh ala berbicara kepada Musa itu artinya dabar dia membuka mulutnya dan dia dari surga dan melalui firman yang kekal itu melalui Kristus yang berbicara kepada setiap orang itu dia kemudian memberitahukan kepada kita apa isi hatinya dan apa yang harus kita dengarkan apa yang harus kita kenal dan apa yang harus kita lakukan dan kita balik semuanya untuk taat kepada kehendak Allah dan keinginan Allah jadi berbicara itu bukan cuma berbicara tapi dikatakan disini membuka mulutnya ya jelas sekali membuka mulutnya dan mengajar mereka jadi artinya dia dengan serius dan dia bukan hanya asal jadi tapi dia mengajar dengan baik katanya dan ini kalimat pertama berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah nah disini kita melihat kalimat dan kata pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah dalam terjemahan aslinya adalah di dalam di hadapan Allah itu di dalam roh jadi LAI menerjemahkan diganti dengan menerjemahkan di hadapan Allah sebenarnya aslinya adalah di dalam roh jadi bukan di hadapan Allah bukan tapi di dalam roh nah karena di dalam roh itu ada roh kita berbicara tentang roh adalah yang bisa melihat adalah Allah maka dikatakan disitu diganti dengan di hadapan Allah walaupun artinya sih tidak terlalu jauh tetapi secara literal kita harus tahu bahwa ini adalah di dalam roh jadi aslinya di dalam roh jadi bukan di hadapan Allah secara teologis itu tidak terlalu beda jauh walaupun ada penekanan yang agak berbeda nah disini kita belajar mengapa Tuhan Yesus memakai kata berbahagialah konsep ini didaulukan karena ini adalah satu masalah yang sangat-sangat dicari oleh manusia dan bangsa Israel yang tidak menemukan kebahagiaan dan ratusan tahun hampir 400 tahun bangsa Israel tidak menemukan suara Allah tidak menemukan petunjuk Allah tidak ada satu nabi pun yang berbicara pada mereka dan mereka tambah hari tambah tahun tambah lama itu bukan tambah bangkit mereka betul-betul terpuluk luar biasa dan ditinggalkan Tuhan dan mereka mencari hidup sesungguhnya dan mereka kemudian ingin mendapatkan kebahagiaan itu dan dunia menawarkan kepada mereka baik itu dari pengetahuan Yunani yang bernama Sofia atau Locus dan hikmat ataupun perkataan-perkataan yang menurut mereka adalah bisa membahagiakan manusia dengan pengetahuan itu dan ada pemerintah Romawi dengan kekuasaan militernya dan menjamin mereka kalau kamu ikut saya kalau kamu tunduk pada saya kalau kamu mengikuti dan taat apapun yang dikatakan oleh Romawi kamu akan mendapatkan kebahagiaan kamu akan mendapatkan dan damai kamu akan mendapatkan ketenangan karena kamu tidak memberontak dan kamu artinya dibawa penjajah kamu berada takluk pada saya maka semuanya kamu akan enak dan itu yang terjadi nah sedangkan di dalam agama di dalam kehidupan orang-orang varisional mereka menunjukkan ketaatan yang salah ketaatan penuh dengan kemonafikan jadi kalau kamu taat dan kamu melakukan semuanya secara ritual kamu akan berbahagia dan banyak orang Kristen yang hidup dalam tiga wilayah ini jadi yang satu kalau kita bekerja wilayah kita disini kalau saya bisa ngerjakan ini semua saya pasti bisa mencapai kebahagiaan kalau saya punya hikmat dan saya bisa menjadi orang yang punya duit banyak saya berbahagia dan kalau disini kalau kita lihat dia punya kekuasaan kedudukan maka disitulah dia bisa menggapai isi dunia dia bisa menikmati isi dunia dan dia bisa senang dengan isi dunia dan apapun yang bisa dia lakukan dengan kekuasaan uang dan semuanya itu bisa lakukan sedangkan yang satunya yang rohani adalah kalau saya taat pada Tuhan saya melakukan semuanya pada Tuhan saya akan berbahagia nah ini nilai-nilai ini dan kemudian Tuhan Yesus meluruskan seluruh pandangan kebenaran dan dia berkata berbahagialah nah bahasa aslinya di dalam terjemahnya adalah makaroi makaroi makarioi jadi makaryos artinya adalah berbahagia makaryos dan ini karena bentuk jamak maka makaryoi dikatakan disini adalah berbahagialah dan terjemahan yang paling tepat adalah terberkatilah atau diberkatilah orang-orang yang miskin jadi ini karena jamak maka berbahagia itu jamak orang-orang miskinnya juga orang jamak bukan satu dua orang tapi secara menyeluruh dan dikatakan berbahagialah di dalam roh terberkatilah orang-orang yang miskin di dalam roh jadi ini kita sudah tahu jelas jadi kebahagiaan itu bukan berasal dari isi dunia ini bukan berasal dari pengetah dunia ini bukan berasal dari ketaatan agama tapi berasal dari hidup yang di dalam roh ya di dalam roh jadi apa artinya miskin di dalam roh kita akan membahas ini jadi terberkatilah dan diberkatilah orang yang miskin di dalam roh kita sudah tahu ini bahagia itu karena diberkati Tuhan bahagia itu bukan karena kita yang bisa melakukan bahagia tapi ada pemberkatan dari Tuhan dan dalam perjanjian lama kita bisa memberkati Tuhan Tuhan bisa memberkati kita berbedanya adalah kita memberkati Tuhan adalah kita mengucapkan syukur dan kita tahu bahwa semua ini adalah milik Tuhan dan kita kembalikan pujian kita apa yang kita miliki adalah kita tahu betul ini berasal dari Tuhan pemiliknya adalah Tuhan nah maka disini kita lihat miskin petokhoi itu bisa diartikan secara fisikal miskin secara literarnya tetapi karena ini dipakai di dalam kalimat di dalam kotba Tuhan Yesus dan ini bukan arti miskin secara fisikal kenapa? karena dijelaskan dalam roh bukan dalam dunia ini bukan dalam materi bukan di dalam fisik kita tetapi dalam roh jadi dalam roh ini adalah menunjukkan satu dimensi yang bukan seperti materi ini dimensi yang dilihat oleh Tuhan dihadapan Tuhan dimensi yang bukan dilihat oleh manusia bukan dinilai oleh manusia tetapi dimensi yang Tuhan nilai dihadapan Tuhan maka orang-orang yang miskin dihadapan Tuhan di dalam roh itu akan memiliki kerajaan Allah nah ini yang luar biasa jadi bukan dalam arti bahwa kita mendapatkan isi dunia kita mendapatkan semuanya dan kita kemudian merasa kita berbahagia bukan jadi berbahagia disini adalah memiliki hati yang miskin apa artinya hati yang miskin nah di dalam Yesaya 66 kita akan melihat Yesaya 66 sebagai referensi kita Yesaya 66 ayat yang pertama dan yang kedua demikian beginilah firman Tuhan langit adalah tah-taku jelas ini adalah dimensi roh dan bumi adalah tumpuan kakiku ini dimensi yang kelihatan jadi roh dan yang kelihatan transin dan imanen itu menjadi satu di dalam Kristus seperti huruf alfa alfa atau alf alef di dalam bahasa Yunani dan Grika merupakan huruf yang pertama itu yang mengikat dan yang memisahkan jadi ada yodnya disitu nah kita lihat disini beginilah firman Tuhan langit adalah tahaku dan bumi adalah tumpuan kakiku jadi dua wilayah itu rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku nah perhatikan baik-baik bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi demikianlah firman Tuhan tetapi kepada orang inilah aku memandang perhatikan kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman ku jadi bukan gentar kepada dunia dan takut akan dunia takut akan kesusahan bukan gentar akan firmanku takut dan merendahkan hati kepada firman Tuhan nah inilah inti daripada miskin di hadapan Tuhan ya yang kedua kita lihat di dalam amsal pasal yang ke 17 kita lihat amsal pasal yang ke 17 ayat yang ke 10 demikian bunyi firman Tuhan suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada seratus pukulan pada orang bebal orang turhak hanya mencari kejahatan tetapi terhadap dia akan diutus utusan yang lebih kejam dan lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya siapa membalas kebaikan dengan kejahatan kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya dan semuanya ini kita dijelaskan bahwa dimensi kebijakan yang ada bagi orang Kristen itu bukan dimensi kebijakan yang dari pikiran-pikiran filsafat manusia dari pikiran-pikiran yang hanya terbatas pada anugerah umum dan tidak bisa tembus kepada hati Tuhan dan disini kita melihat Yesaya menceritakan tentang kondisi seseorang yang takut akan firman Tuhan orang yang benar-benar mau sungguh-sungguh rendah di hadapan firman dan mau tunduk pada firman Tuhan dan orang ini disebut sebagai orang yang miskin di hadapan Allah jadi miskin itu artinya bukan tidak memiliki kekayaan bukan berarti tidak bisa menolong dirinya karena miskin dan butuh meminta-minta terus kemudian tangannya terbuka bukan miskin itu walaupun satu sisi ada arti miskin di dalam kelemahan ketidakmampuan betul disini tetapi miskin bukan menunjuk kepada materi fisik dan isi dunia ini atau berkaitan dengan apa yang bisa dilakukan oleh manusia tapi miskin disini adalah menunjukkan ketidakberdayaan dan kita tahu siapakah Tuhan kita kita tahu siapakah pemilik hidup kita kita tahu kita berbicara dengan siapa yang Maha Kudus dan yang kedua adalah setelah kita tahu siapakah Tuhan kita pemilik kita kita tahu betapa kita ini tidak bisa melakukan apapun dan betul-betul kita tidak memiliki daya untuk melakukan kehendak Allah kita tidak memiliki kuasa untuk menggenapi janji Allah 10 komentar diberikan Tuhan kepada bangsa Sarah melalui Musa itu bukan menunjukkan supaya mereka bisa melakukan bukan supaya mereka takluk dan mereka mengangkat tangan dan setiap hari sabat mereka menunggu persembahan korban binatang seperti anak domba ataupun lembu sapi untuk dipenggal kepalanya dan menyatakan minta juru selamat dan ini artinya jadi setiap hari sabat mereka merendahkan hati menunggu dengan hati yang miskin Tuhan tolong kami Tuhan kuatkan kami Tuhan hibur kami dan inilah yang artinya kita hidup tidak terlepas tanpa hadirat Tuhan dimanapun dan setetikpun Allah di dalam rohnya itu yang terus menyertai kita dan kita tahu kita adalah orang yang tidak mampu jadi barang siapa yang mengajarkan kita mampu kita bisa melakukan ini kita bisa menggapai ini kita bisa melakukan semua dan semua menunjuk pada diri kita itu adalah melawan hati yang miskin dihadapan Allah artinya melawan hati miskin dihadapan Allah hal itu artinya apa? bahwa kita sedang serupa dengan dunia ini kita ingin kaya seperti dunia ini kita ingin berbahagia dengan cara dunia ini no apakah orang yang kaya tidak bisa masuk kerajaan Allah karena disini katakan miskin bukan orang kaya dengan segala kekayanya bisa memiliki hati miskin dihadapan Allah kenapa? kalau dia tahu seperti Daud katakan dalam satu Tawarik 29 waktu dia mempersembahkan untuk rumah Allah dan dia mengatakan segala kecayaan segala kekayaan segala kekuasaan engkau yang memiliki dan engkau sumbernya nah ini jadi waktu Daud dan seluruh Israel memberikan persembahan yang gak tahu berapa triliun itu karena emas perak yang bertonton bukan cuma 1-2 kilo tapi bertalenta-talenta dan Daud mempersembahkan apa yang dia kumpulkan tanda petik seperti tabungannya sendiri dan dia persembahkan untuk Tuhan semuanya dan dia mengatakan apa? ini bukan milikku ini bukan aku yang berhak yang menangani ini tapi dia memberikan pada Tuhan jadi dia mengumpulkan kekayaan dalam hidupnya bukan untuk dirinya bukan untuk Bangi Israel juga dan bukan untuk yang lain tapi dia sudah punya dia akan mendirikan rumah Allah dalam arti apa? dia mempersembahkan itu untuk kembali ini adalah milikmu Tuhan segala kejayaan dan disinilah Daud memiliki hati yang miskin di hadapan Allah dan kita tahu ini dan ada lagi hal-hal yang lebih luar biasa lagi yang kita lihat nah kalau kita melihat bagaimanakah Kristus sendiri berhati miskin di dalam rohnya dan selalu berkantung pada Tuhan dan orang bertanya pada saya Pak bergereja itu hari Sabtu atau hari Minggu nanti di dalam pertanyaan kita akan bahas ini ada orang berkata demian saya beritahu kamu belum tahu hati miskin di hadapan Allah kalau bergereja kamu melihat harinya apa Senin Selasa atau yang ditetapkan hari Sabat hari yang ketujuh atau hari orang-orang Kristen hari kebangkitan adalah hari Minggu dan itu adalah hari ibadah kita perhatikan baik-baik hati miskin di hadapan Allah adalah kita terikat dalam roh kita dalam seluruh ibadah setiap hari engkau harus beribadah kenapa saya katakan demikian coba kita lihat buktinya di dalam kisah para Rasul pasal 2 dan pasal 4 dan seterusnya kita melihat orang-orang Kristen gereja Tuhan jemaah Tuhan itu bergereja tiap hari dan mereka membagi dan melakukan perjaman kudus pertemuan dengan memecahkan roti itu itu tiap hari bukan bukan cuman hari sabat bukan cuman hari minggu tapi tiap hari nah ini kita melihat ini dan itu terjadi karena penganiaan karena sesuatu yang luar biasa yang berat sekali dan mereka mengingat hati miskin di hadapan mereka berkantung pada Tuhan dan tiap hari mereka melakukan ini dan saya percaya orang yang sejati orang Kristen sejati bukan datang cuman hari minggu kepada Tuhan atau hari Sabtu kepada Tuhan tapi dia datang pada Tuhan beribadah pada Tuhan tiap hari waktu dia mau menutupkan matanya waktu dia mau membuka matanya waktu dia melakukan pekerjaan membuka tangannya dan melangkakan kakinya dia akan selalu miskin di hadapan Allah dan dia membuka hatinya dan inilah arti kata merendahkan hati merendahkan diri dan melihat Tuhan dan kita tidak memiliki apapun yang bisa membuat kita perkenan pada Tuhan maka satu-satunya manusia yang dikenan Tuhan yang dikasih Tuhan itu adalah Kristus kenapa dan waktu dia dibaptis dia mau melakukan semua kehendak Bapaknya dan waktu dia diurapi di anointed dengan roh kudus dan bukan di anointed dengan air itu bukan tapi roh itu yang mengurapi dia turunlah roh kudus dan air itu cuman alat air itu cuman materi dan bagaimana dia diurapi itu adalah roh Tuhan turun dan disitu dinyatakan bahwa inilah anakku yang kukasih kepada yang kubenan artinya apa Tuhan Yesus setiap hari setiap saat dia bergantung sepenuhnya kepada Bapak dia mendengarkan dia terus melakukan semuanya apapun yang dia lihat dia dengar dia bicarakan dia lakukan dia melangkah semuanya dia berpaut dengan Tuhan bayangkan bayangkan kalau Tuhan Yesus yang tidak berdosa tidak ada salahnya yang sempurna bergantung pada Tuhan apalagi kita yang miskin yang tidak mempunyai kemampuan karena dosa itu karena status kita adalah kita rusak kita mati kita ini mati kita bukan hidup kita mati orang mati itu bisa makan apa-apa jadi waktu kita dihidupkan Tuhan kita tahu oh ya dulu saya mati dulu saya itu mayat mayat bangkai jadi sekarang saya hidup dan itu juga dikatakan oleh Rasul Paulus dengan luar biasa dan Musa juga mengatakan demikian hati yang miskin jika bangsa ini bukan karena engkau yang hadir kami sama dengan bangsa lain kami adalah orang-orang yang bejat kami adalah orang-orang yang tidak memiliki dalam hidup kami yang layak engkau pandang Tuhan bukan karena kami lebih dari orang lain engkau pandang kami bukan karena kami kecil kami hina bangsa yang paling kecil di dunia adalah bangsa Yod bangsa Yod itu artinya tulis yang cuma satu titik dan itulah Israel di dalam titik bumi ini bangsa yang paling kecil yang berribu-ribu tahun dipilih Tuhan dengan mengalami ujian trial dan cobaan yang luar biasa dan tidak ada bangsa yang dijajah bangsa lain ribuan tahun tidak ada Israel dan bahkan sampai di genosid oleh Hitler itu Israel nah kita disini melihat bangsa Yod diminta untuk berkantung pada Tuhan setiap saat dimana dalam setiap pertemuan mereka dalam pribadi mereka dalam keluarga mereka mereka dididik untuk taat pada Tuhan dan apapun kamu rencana kamu jalan seperti Jakobus beritakan pada kita jangan lupa hadirat Tuhan Tuhan selalu hadir nah kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus apa artinya kenaikan Tuhan Yesus artinya adalah bukan berarti Yesus absen no sekarang dia hadir sebagai penguasa jakat semesta seluruh langit dan bahkan di bawah bumi bahkan di neraka semuanya dalam kuasa dia dan dia mengontrol dan dia hadir dengan kemuliaannya dan dia menghadirkan di dalam roh dia dan dia dengan roh kudus dia menghadirkan seluruh ajarannya dan ini membuat kita tahu apa arti miskin di hadapan Allah jadi roh kudus itu menolong kita tiap hari kita mengerti miskin di dalam roh itu barulah kita melihat kerajaan Allah baru kita melihat kemuliaan Allah baru kita melihat bagaimana Allah memimpin bagaimana ada terjadi covid seperti ini kita bisa melihat uh luar biasa Tuhan kita semua diatur dan setiap kejadian tidak ada yang lewat semua diatur kejahatan-kejahatan dilakukan oleh manusia dan segala penyakit semuanya itu dalam kontrol Tuhan dan Tuhan berhak memakai apapun termasuk kejahatan segala sakit-penyakit untuk taat dan mengikuti dan tunduk pada dia dalam arti berhati miskin dan semuanya akan menjalankan kehendak Tuhan dan disitulah kita bersyukur hari ini sudahkah surah-surah sekalian di dalam Tuhan memiliki hati miskin di hadapan anak sudahkah kita semua saya dan semua yang hari ini melihat mendengarkan dan jemaat Tuhan surah menyeluruh sudah memiliki hati miskin di hadapan anak jadi kita tidak ada lagi kita mengatakan saya mampu ya saya bisa lakukan saya bisa kejar ini setelah semuanya itu ingat rajin paling kaya Salomo Daud mengatakan semua adalah milikmu semua adalah kejayaan semua keperkasanmu kami adalah pulak kita bersyukur hari ini mari kita masuk dalam doa dan kita berdoa supaya minggu depan kita dibawa Tuhan untuk mendengarkan berduka cita di dalam suka cita yang luar biasa dan kita akan berbahagia mari kita berdoa Bapak kami bersyukur hari ini kami sungguh Tuhan terkejut dan kami silau dengan kekudusanmu dengan keadilan kebenaran karena sungguh Tuhan kami tahu bahwa apa yang kami dengarkan hari ini berbeda konsepnya berbeda semua dengan isi dunia dan dunia yang ingin mengajarkan pada kami bagaimana mencapai kebahagiaan bagaimana mencapai damai bagaimana mencapai keberhasilan kesuksesan dan hari ini Tuhan kau memberikan hati yang sukses hidup yang sukses dimulai dengan miskin di dalam roh miskin di hadapan Allah barulah kami melihat dan memiliki kerajaanmu Tuhan terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu dan kami adalah orang-orang yang perlu kembali kepada Tuhan dan perlu untuk tunduk dan taat pada Tuhan dengan gentar dengan rendah hati dan hanya sungguh-sungguh seperti doa pemengucukai yang mengatakan tidak layak untuk menggut menggut Tuhan dan tidak berani memandang ke atas dan kami menepuk dada kami dan mengatakan siapakah aku ini yang tidak layak dan inilah hati yang miskin di hadapanmu Tuhan di dalam roh terima kasih Tuhan terima kasih roh kudus di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini amin selamat menikmati